Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dudi Zulkifli di ngobrolin branding tanpa pusing oke banyak yang nanya Mas Dodi gimana tanggapan Mas Dodi tentang KFC yang jualan pukis kalau teman-teman lu tahu kabarnya ini berita udah viral berita ini diperbincangkan banyak orang kenapa KFC jualan pukis apakah ayamnya udah gak laku atau apa sebenarnya yang sedang terjadi dan bagaimana memanfaatkan pelajarannya sangat berharga ini untuk pengembangan bisnis teman-teman semuanya ikuti video ini sampai selesai teman-teman akan mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk mengembangkan bisnis dan brand teman-teman semuanya ikuti sampai selesai Oke kenapa KFC jualan pukis ya dan bagaimana kita juga bisa belajar hal yang menarik disini nah kalau di dalam sebuah bisnis kalau teman-teman sudah mempelajari tentang nemaway yang dimana struktur pendapatan sebuah bisnis itu ada dua macam yang pertama disebut dengan corevenu apa yaitu corevenu pendapatan utama ngat yang pertama adalah pendapatan utama corevenu yang kedua disebut dengan edisional revenue atau pendapatan tambahan nah bagaimana mengimplementasikan kedua pendapatan ini di dalam bisnis teman-teman semuanya corevenu pendapatan utama contoh misalnya sebuah bisnis anggap saja cinema XXI kalian so pernah nonton bioskop kan kalau teman-teman ketika menonton bioskop membayar biaya tiketnya coba Anda bayar berapa kalian membayar berapa 40 30.000 untuk ber tiket tetapi pertanyaan saya berapa banyak uang yang kalian habiskan untuk ngebeli makanannya padahal makanannya jauh lebih mahal kalau kita tahu mungkin bisa habis Rp70.000 per orang hanya untuk ngebeli makanannya tiket tontonnya hanya Rp30.000 nah pertanyaan saya cinema XXI positioningnya apa food and beverage atau entertain kita sepakat bahwa cinema XXI positioningnya tetap yaitu entertain nah terus pendapatannya kok besar dari FNB ya nggak apa-apa juga nah kita akan belajar satu hal yang cukup menarik disini tentang corevenu dan additional revenue dengan peta pendapatan menstrukturisasi pendapatan menjadi dua corevenu dan additional revenue ini akan memperjelas konsep positioning dalam Nema W Kenapa ya gini ketika kita datang ke cinema membeli tiket seharga Rp30.000 itu yang disebut dengan corevenu pendapatan utama pendapatan utama itu apa yang dimaksud dengan pendapatan utama pendapatan yang didapatkan dari positioningnya nah cinema positioning cinema XXI positioningnya adalah entertain ya berarti pendapatan utamanya didapatkan dari penjualan tiket nah additional revenue sekarang struktur pendapatan yang kedua nih additional revenue pendapatan tambahan pendapatan yang namanya pendapatan tambahan pendapatan yang didapatkan dari produk komplementer atau pendapatan yang didapatkan dari produk-produk tambahan produk-produk pelengkap contohnya kalau kita nonton ya orang datang karena pengen nontonnya bukan karena pengen beli minumnya beli minumnya itu hanya pelengkapnya aja gitu nah konsep ini yang sebetulnya menarik cukup menjelaskan perbedaan antara corevenu dan additional revenue dan hubungannya dengan positioning kalian gak ada kan niat kedatang ke XXI hanya untuk membeli es teh yang harganya Rp25.000 membeli popcorn yang harganya Rp65.000 dihitung nggak ada niatnya langsung gitu datang ucuk-ucuk dari rumah saya mau beli popcorn saya mau beli es teh di XXI yang harga Rp25.000 nggak ada riwayatnya gitu yang ada adalah kalian pengen nonton kesana kemudian membeli makanan dan minumannya loh Mas Yudi kok itu additional revenue pendapatan tambahannya kok juga lebih besar daripada pendapatan utamanya apa yang salah kalau pendapatan tambahannya lebih besar daripada corevenuenya nggak ada yang salah pendapatan tambahan lebih besar daripada pendapatan utama itu nggak ada yang salah dengan konsep ini tapi yang menarik adalah pendapatan tanpa pendapatan utama tanpa positioning tanpa pendapatan utamanya kalian nggak bisa jualan additional revenue pendapatan tambahannya Anda nggak kalian nggak Xcinema XXI nggak bakal bisa jualan makanannya kalau nggak ada orang yang nonton bioskop misalnya anda datang ke Dufan tiket terusannya Rp300.000 per orang gratis masuk ke Dufan selama setahun tetapi waktu ada anda datang kembali ke Dufan lagi yang gratis kan datang ke dua tiga empat lima enam tujuh Anda terserah mau datang ke Dufan setahun berapa kali terserah tapi apakah setiap kali anda datang ke Dufan nggak beli makan Apakah anda nggak beli minum Apakah anda nggak beli jajan disitu ngebeli gitu tetap aja anda dapatin duit disitu Nah tapi kalau nggak ada orang yang datang ke Dufan makanan minumannya di dalamnya nggak bisa dijual Nah inilah konsep tentang core revenue dan additional revenue ini konsep penting banget nih core revenue itu datang karena positioning contoh seperti tadi cinema XXI positioningnya adalah cinema entertain maka pendapatan utamanya core revenue nya datang dari penjualan tiketnya walaupun itu secara struktur pendapatan mungkin jauh lebih sedikit didapatkannya daripada additional revenue revenue nya nggak masalah juga gitu Nah terus apa hubungannya ini dengan KFC yang barusan kita bahas tuh di kasusnya begini hubungannya sama dengan penjualan pukis di KFC bukan KFC udah nggak laku kemudian jualan pukis gitu ya orang datang ke KFC toh yang sepanjang yang saya tahu pukis itu dijualnya bukan di KFC nya tapi di KFC cafe yang dimana yang dijual oleh KFC makanan pendamping orang minum kopi dan minum teh di situ Nah ketika mencari makanan pendamping yang dimana biasanya makanan pendamping yang disajikan yang dijual oleh KFC adalah makanan pendamping dari luar luar dari luar artinya dari barat menu-menu tadi pastry cookies donat dan lain-lain ini mencoba mengadopsi kue lokal untuk dijadikan makanan pendamping teh dan kopi hanya begitu aja cara berpikirnya nggak usah ribet-ribet amat gitu Nah ini kalau kaitan dengan core revenue dan additional revenue ya core revenue nya adalah pendapatan mungkin dari pendapatan kopi dan tehnya additional revenue nya ya makanan pendamping dari orang-orang yang datang minum teh dan minum kopi di situ apa aja bisa jualan snack gitu atau contoh lain lagi Anda datang ke Starbucks Starbucks coffee shop itu jualan apa jualan bakery juga kan jualan cake juga kan bahkan enak banget tuh New York cheese cake nya saya langganya di situ terus kenapa kita ngelantur sampai sana-sana ya itulah intinya ya di Starbucks pun jualan selain kopi dan itu sebagai additional revenue core revenue nya ya minuman kopinya toh di Starbucks pun jualan es jus jus buah betul kan Nah itu juga sebagai pendamping atau additional revenue produk komplementer jualan merchandise itu juga produk komplementer tuh di Starbucks apa pelajaran yang bisa kalian manfaatkan untuk bisnis teman-teman semuanya pisahkan identifikasi apa pelajaran menarik disini yang bisa kalian ambil kalian desain mana yang menjadi core revenue dan mana yang menjadi additional revenue pastikan core revenue nya cukup menarik orang untuk datang ingat pastikan core revenue nya cukup menarik orang untuk datang ini positioning biasanya kalau nggak ada orang yang datang ke situ Hai nah pastikan teman-teman Anda bisa menjual produk-produk komplementernya Anda nggak bisa melakukan upselling dan cross selling Anda nggak akan bisa menjual produk-produk tambahannya KFC nggak akan bisa ngejual pukisnya kalau nggak ada orang yang datang nongkrong Starbucks nggak bisa ngejual cake nya nggak bisa ngejual bakery nya nggak akan bisa ngejual merchandise nya kalau nggak ada orang yang datang ke situ nah pastikan teman-teman mempelajari memahami konsep ini core revenue dan additional revenue siapkan desain yang menarik konsep core revenue dan additional revenue di bisnis Anda sampai ketemu di video-video berikutnya ngobrolin branding bareng Dodi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati